Pocah kakak beradik berusia 7 dan 5 tahun di kota Padang, Sumatera Barat menjadi korban pencabulan kakak kandung, paman, kakek, dan tetangganya. Jadi menyusul aksi biadab dan bejat tersebut, ratusan warga pada Rabu malam menggeruduk dan mengusir keluarga pelaku yang masih tinggal di rumah tersebut. Unit Kelewang, telah kita amankan Pak untuk kasus pencabulan secara berjamaah. Pernah saat reskrim Polresta Padang, Rabu siang memburu terduga pelaku pencabulan dan pemerkosan anak di bawah umur yang masih satu keluarga di Padang, Sumatera Barat. Ketika aparat mengerbek lokasi kejadian, tak satupun pelaku berada di rumah. Petugas kemudian menyasar kakak korban yang masih remaja di tempatnya biasa nongkrong. Usai mengamankan kakak korban, aparat lantas menangkap 4 pelaku lain di lokasi berbeda. Sedangkan satu pelaku yang merupakan tetangga korban melarikan diri. Para pelaku yang terdiri dari kakak kandung dan kakak sepupu, kakek dan paman korban, serta seorang tetangga diduga berame-rame mencabuli dua bocah masing-masing berusia 7 dan 5 tahun yang terhitung masih bertalian saudara. Terbongkarnya kasus ini setelah salah seorang korban melapor ke pengurus edres tempat dan tetangga lainnya. Para pelaku ini merupakan kakek, paman, tetangga, dan kakak kandung dari korban ini. Korban usianya 1-5 tahun, yang kedua umumnya 7 tahun. Saat ini kepolisian Resor Kota Padang terus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk mengambil kisum korban. Semoga itu Rabu malam ratusan penduduk berbondong-bondong mengeruduk rumah pelaku. Warga yang marah akibat perbuatan bejat pelaku hendak mengusir keluarga yang masih tinggal di rumah ini. Saat rumah bertingkat ini didatangi, terlihat sudah tak ada penghuninya. Perabot rumah tangga dan beberapa ruangan tampak berantakan. Yang pada prinsipnya sudah jauh dari usaha kemanusiaan, warga tidak menginginkan keluarga ini berada di sini lagi. Nah itulah keinginan dari warga, tapi karena pihak rumahnya tidak ada, kemudiannya rumahnya di sini. Petugas kepolisian yang tiba di TKP meminta warga untuk mengubarkan diri dan tak berbuat anarkis. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, warga mengembok rumah ini agar keluarga pelaku tak bisa kembali lagi. Arset Kusadi dan Adian ngaporkan dari Padang, Sumatera Barat.